Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch mengenakan kostum ala film Money Heist melakukan aksi teatrikal di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 8 Desember 2021. Aksi teatrikal tersebut dilakukan untuk memperingati hari anti-korupsi sedunia. Pantauan Tribun Network, masa bertopeng Salvador Dali itu, melakukan aksi dengan membawa boks kayu yang bertuliskan bersihkan Indonesia. Selain itu, mereka membawa galon bertuliskan, bersihkan tangan dari korupsi, dan juga membawa sejumlah spanduk-spanduk. Dalam hal lain tentu, bicara penanganan COVID-19 yang hari ini ada setahun berkara bantuan tepatkan apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan kontrak penampukan garansi. Pimpinan KPK telah dinyatakan melanggar keatasi manusia dan tiga mal administrasi. Mereka protes terhadap pengunduran pemberantasan korupsi di Indonesia. Gimana sejumlah faktor lemahnya kini pemberantasan korupsi salah satunya pasca undang-undang KPK hasil revisi telah disahkan oleh pemerintah dan JPR.